Assalamualaikum para sahabat penggurung manapun kalian berada saya doakan dalam keadaan terbaik tanpa kurang satu apapun para sahabat disini kita kembali bolang bolang lagi kita disini kita temukan satu batu aki yang ukurannya lumayan walaupun kita ketahui bersama jesper para sahabat tapi ada motif, ada keindahannya para sahabat namun kita tinggalkan saja terlalu besar pun berat kita masih terus mencari mencari di tepian sungai kita doakan dalam pencarian ini kita berhasil mendapatkan ada batu kristal golongan batu air sangat mudah sama itu juga disini ada terselit satu, tapi sangat halus sangat kecil, kita ambil juga dan disini kami minta maaf ya jika terjadi ketidaknyamanan atas pendengaran dan penglihatan kalian maklum para sahabat jujur saja kita lebih fokus ke bolangan ya karena kita menuju lokasi ini sangat jauh jadi kita tidak sia-siakan waktu lanjut ke pebolangan lanjut lagi, lanjut lagi kita berangkat dari rumah pagi pada subuh atau setelah sholat subuh langsung berangkat menuju lokasi ini dan setelah melakukan perjalanan kurang dua jam kita sampai di lokasi ini dan itulah kami maksimalkan waktu kita melakukan pencarian dan kita tidak bisa berlama disini para sahabat kalau kita pulang lebih cepat karena itu tadi perjalanan jauh jam dua kita sudah beranjak pulang karena perjalanan dua jam para sahabat kalau dalam keadaan waktu normal sampai di rumah sekitar jam-jam lima lima atau setengah lima gitu kita doakan ya para sahabat disini ada batu yang tertanam dalam air kita lihat bersama yang batu kristal ada motif ada garis disayangkan rawan keretakan para sahabatnya nah kita tinggalkan lanjut lagi ini posisi airnya bisa kita cari ini para sahabat karena airnya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras seharusnya jadi bisa dengan mudah kita lihat ke dasar air dan disini kembali kita lihat batu kristal merah bercampur orang ini golongan lumut para sahabat ya karena dasar bayi duri kalau ini penting ditambik para sahabat nah lanjut lagi kita ke ruang sambil-sambil ini masalah sahabat ya kita minum waktu makan siang kita terus mencari karena tidak tentu dia rejeki para sahabat di waktu yang singkat kita bisa dapat batu yang bagus batu rejekinya gitu ya waktu yang panjang belum tentu kita dapat batu yang bagus semua itu rejeki nah kita sudah hampir sampai di persimpangan kita sudah sangat jauh nih para sahabat meninggalkan tempat kita parkir sepeda motor ada sekian kilo mungkinnya kami berjalan dari pagi tadi menuju sampai ke titik ini ini sampai persimpangan biasa kami balik disini ya balik kanan atau kembali pulang kita tidak tahu kita hari ini bagaimana keadaannya kalau kita lanjut ke depan atau seperti biasanya nanti kita terus mencari ini para sahabat ya tidak kita sia-siakan waktu nih ini batu putih tapi sayang terlalu mudah batunya lanjut lagi semoga kita dapat menge-review atau berhasil mendapatkan batu wakil para sahabat ya nah ini golongan kuning lumut nih para sahabat golongan lumut ada kuning merahnya ada kuning merah ada merah ada kuning ini golongan lumut dia spore para sahabat ya kita tinggalkan oke ada bagian yang renik selamanya kita ambil nih para sahabat tidak jadi kita tinggalkan kita ambil ya ini ada lagi warna merah cerah kita ambil dulu jasper kita tinggalkan dan yang tadi bumut tadi jadi kita ambil para sahabat ya langsung kita amankan dalam kantong dan ini situasi dan kondisi saat ini ya setelah kenaikan air besar berserakan gitu batunya nah kita coba motong sungai ini jangan kita sia-siakan para sahabat dah yang dalam air pun kita tengok kita tiongok kita lihat kadang kalau rezeki itu terambil aja dia terambil gitu aja ya dan kita tadi setelah sebentar melakukan relaksasi dengan melihat dan mendengar suara air untuk menyucik suara air itu tenang kita para sahabat nah ada warna merah-merah oran-oran gitu di dalam air nah kita ambil ya kita berusaha mengambil ternyata jasper gak sesuai harapan kita biasa untuk para sahabat kayak gitu dia resikonya karena apa aja kadang kalau rezeki kayak gitu terambil aja ini betul hitam nih bergaris bermotif bermotif gitu ya kita ambil sebelah kanan nih jalur sebelah kanan karena kawan kita ada yang ambil jalur sebelah kiri nah kalau bisa kita jangan terlalu dekat untuk memperluas ruang mendapatkan batu aki bisa jangan jauh juga dengan sahabat santai ada kejadian apa-apa tidak sampai putus apa gitu ya komunikasi dan tetap hati-hati kalau kita berada di lokasi sumai padang terjadikan kenaikan air itu bisa kapan saja para sahabat ya bisa kapan saja kita harus tetap berhati-hati waspada dengan menjaga dan melihat kondisi air di atas sana kalau airnya sudah geruh memperlihatkan kenaikan air langsung kita bergegas untuk mengambil posisi pinggir ya yang teraman tempat yang tinggi pastinya apalagi ini cuaca udah agak mendung nih para sahabat agak mendung demi tadi itu ya kita makan keselamatan dan kesehatan kita sudahi saja video ini kami bukan siapa-siapa dan tidak akan pernah menjadi apa-apa semuanya ini akan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua pasti jangan lupa like, komen, subscribe dan share videonya assalamualaikum